Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 12 September 2023, bacaan dari kita pertama Tawarik Bab 22 ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, salah satu keinginan terbesar Daud ialah membangun baik Allah. Saat itu ia telah menjadi Raja Israel dan telah membangun istananya yang megah setelah ia mengalahkan musuh-musuh Israel. Daud tahu semua yang diperolehnya adalah karena anugerah Tuhan. Tetapi tabut Tuhan yang adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah umatnya tetap berada di bawah tenda. Lalu ia ingin membangun sebuah rumah yang megah untuk Tuhan. Namun Tuhan menolak kerinduan hati Daud. Alasannya karena Daud telah menumpahkan banyak darah. Tuhan pun memberitahunya bahwa Salomo anaknya yang akan mendirikan rumahnya itu baginya. Bagaimana reaksi Daud, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus? Ia sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Ia menerima kendak Tuhan dengan rendah hati. Namun ia tidak begitu saja lepas tangan. Ia membagikan kerinduan itu kepada Salomo. Ia juga menunjukkan dukungannya dengan menyediakan berbagai persiapan yang dibutuhkan agar kelak Salomo lebih mudah melaksanakannya. Daud menyediakan sangat banyak emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, serta para ahli bangunan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Tindakan Daud ini menyadarkan kita bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu yang kita yakini menyenangkan hati Tuhan dan hanya kita yang mampu melakukannya, namun Tuhan lebih memilih orang lain yang melakukannya, maka tindakan terbaik kita adalah mendukungnya sepenuh hati. Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk dia pakai. Hal yang lebih penting ialah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk bisa menerima setiap gandakmu, terutama ketika engkau memilih orang lain untuk melakukan tugas yang menurutku hanya aku yang bisa melakukannya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.